Yang sudah dilihat datanya adalah satu provinsi yang beresiko tinggi untuk DKI Jakarta dan sekitarnya adalah seluruh DKI. Kemudian wilayah Jawa Baratnya adalah Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi. Khusus untuk Banten adalah Kota Tanggerang, Kabupaten Tanggerang, Kota Tanggerang Selatan, ini adalah Tanggerang Raya. Kemudian Jawa Barat di luar Jabodetabek adalah Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Cimahi. Jawa Tengah adalah Semarang Raya, kemudian juga Solo Raya, dan juga Banyumas Raya. Sedangkan di Yogyakarta adalah Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, Kulon Progo, Jawa Timur, Kota Malang Raya, dan Surabaya Raya. Sedangkan di Bali adalah Kota Denpasar dan Badung, Kabupaten Badung. Nah, pemerintah mendorong bahwa pembatasan ini dilakukan pada tanggal 11 Januari sampai dengan 25 Januari, dan pemerintah akan terus melakukan evaluasi. Nah, pemerintah akan melakukan pengawasan secara ketat untuk pelaksanaan protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, dan meningkatkan operasi justisi yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pak Among Peraja, Aparat Kepolisian, dan Unsur TNI. Dan sekali lagi bahwa ini adalah sesuai dengan amanat daripada PP21, di mana mekanismenya sudah jelas, yaitu sudah ada usulan-usulan daerah, dan juga kepada Menteri Kesehatan, serta edaran dari Menteri Dalam Negeri, sehingga diharapkan tanggal 11 sampai tanggal 25 Januari ini mobilitas di Pulau Jawa, di kota-kota tersebut, dan juga di Bali akan dimonitor secara ketat. Dan pada saat yang bersama, pemerintah diharapkan sudah menyiapkan program vaksinasi, sehingga tentunya diharapkan kegiatan vaksinasi ini menambah kepercayaan masyarakat, dan juga nanti dengan pengetatan pembatasan ini, bukan pelarangan sekali lagi, pembatasan aktivitas, namun seluruh aktivitas-aktivitas tersebut tetap masih dijalankan, dengan protokol kesehatan yang ketat, dan masyarakat mengingatkan kepada, pemerintah mengingatkan kepada masyarakat, untuk lebih disiplin, mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, agar penularan virus COVID semakin terkendali, dan kita semua bisa keluar dari pandemi COVID. Selanjutnya, terkait dengan vaksinasi, Pak Menteri Kesehatan akan menambahkan. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.